Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan podcast video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jelas buat saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk grupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputar Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 976 bilion dollar atau turun sekitar 0,22% Nah, we consider it di angka 19.800an, Ethereum 1.554, BNB 278, Cardano 0,48, XRP 0,33, Solana 31, dan Dogecoin ada di return ke 10 dengan harga 0,062 dollar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan ijo, kenaikannya ranging antara 0,10% hingga kurang lebih 6% Top performernya adalah Cardano guys, tekan kenaikan 6,82% ke 0,48 dollar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan tata terbaru hari ini Nah, karena kita sudah di hari minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa yang perlu kita pantau Kalau saya lihat secara sekilas, sebenarnya tidak banyak ya, ringan aja untuk minggu depan Cuma ada beberapa saja, 2-3 event ekonomi penting yang harusnya impact-nya juga nggak bakalan terlalu signifikan gitu ya Kalau dari US itu di tanggal 6 September, nanti akan ada ISM non-manufacturing PMI Sedangkan dari area Euro, itu ada 2 guys Pertama di tanggal 7 September, ada di GDP growth atau data GDP dari area Euro Dan juga di 8 September-nya kita akan melihat ECB interest rate decision atau keputusan suku bunga dari bank sentralnya Eropa Selain itu, sebenarnya tidak ada lagi yang terlalu signifikan Impact-nya rata-rata medium di sini, yang high cuma ada beberapa Jadi overall, kalau kita bandingkan dengan 1-2 minggu yang lalu, untuk minggu depan sepertinya kita melihat untuk kalender ekonominya cukup ringan gitu ya Tidak banyak yang impact-nya terlalu besar Mungkin di minggu berikutnya lagi kita baru akan melihat banyak sekali event-event penting Yang mungkin juga kalian sudah sedikit banyak tahu ya Seperti yang juga disampaikan oleh Miles Duchar di sini Dimana di tanggal 11 September nanti sampai tanggal 20-an itu banyak sekali event-event besar dan penting khususnya di dunia crypto Pertama ada data CPI di tanggal 13 September Kemudian tanggal 15 September itu ada event merge-nya Ethereum Cuma saya dapat rumor atau news bahwa ini dipercepat dari yang tanggal 15 September menjadi tanggal 13 Jadi sama dengan keluarnya data CPI Jadi 13 September kemungkinan kita akan melihat volatilitas di market Kemudian tentunya kita juga sudah tahu Mt. Gox sepertinya gitu ya Bakalan start untuk deliver atau mendistribusikan Bitcoin-Bitcoin para usernya Mulai dari tanggal 15 atau 16 September Kemudian di tanggal 21 September kita akan melihat Fed Interest Rate Decision Atau keputusan suku bunga dari the Fed Tanggal 22 September-nya akan ada event besar dari Cardano Kalau Ethereum di tanggal 13 katanya 13 atau 15 Kalau Cardano nanti di tanggal 22 ada fasil hardfrog-nya Jadi untuk pertengahan sampai akhir September kita akan melihat kalender yang cukup sibuk guys Oke jadi ya untuk kalian yang trader maupun investor Sabar dulu aja kita masih di awal September Sampai hari ini volume masih terlihat sangat kecil Terlebih lagi kita memang berada di weekend Jadi seperti yang saya sampaikan di video kemarin Mending kalian refreshing dulu guys Nggak usah terlalu pusingin Harus mantauin chart terus Kalaupun kalian memang punya trade yang lagi open posisi Ya sudah taruh aja stock loss-nya di tempatnya Udah kalian nggak usah terlalu pantauin Volume-nya nggak ada gitu Ngapain kalian pantau? Bosen gitu guys Oke Nah sebelum kita masuk ke chart-nya guys Ini yang kemarin saya sebutkan Kalau misalnya kalian merupakan seorang trader Ketika kita melihat market crypto sedang keadaan sideways seperti ini Sebenarnya banyak sekali peluang lain yang bisa kalian manfaatkan Kalau kalian trading di Binx Kalian akan bisa trading di berbagai aset kelas Tidak hanya di crypto Kalian bisa trading di index gitu ya Bisa trading di forex Komoditas Apapun Semuanya yang kalian mau tradingkan ada di sini Oke Emas di sini Perak semuanya bisa Jadi kalau misalnya kalian pengen trading gold Kalian pengen trading forex Itu semuanya juga bisa Jadi kalian bisa cek atau cari setup di aset kelas lain Tidak hanya di crypto Dan kalian tentunya bisa menghasilkan cuan lebih banyak Kalau misalnya setup-nya semakin banyak Gitu ya Jadi kalau kalian yang belum punya account Binx Dan pengen mencoba untuk trading di Binx Kalian bisa langsung aja Klik link yang sudah ada di kolom description box di bawah Untuk mendaftar Karena dengan mendaftar dengan link tersebut Kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 6 jutaan rupiah Selain itu juga tentunya kalian bisa menampilkan berbagai fitur yang ditawarkan di sini Selain kalian bisa trading future Bisa trading spot Kalian juga bisa manfaatkan copy trading Grid trading Dan lain sebagainya Jadi tidak usah ragu lagi Kalau kalian baru punya 1 atau 2 account exchange Tidak ada salahnya kalian lakukan diversifikasi aset So Itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin guys Yang sebenarnya Cukup membosankan ya Kita mungkin bakal mulai dari weekly chart Karena ya kita sudah di hari minggu juga gitu ya Kalau kita lihat dari segi weekly chart sebenarnya guys tidak terlihat terlalu baik Dimana bulls di awal minggu kemarin mencoba untuk mampu mendorong harga ke atas Tapi kemudian kita kembali mendapatkan semacam rejection di sini So far tentunya dari segi weekly chart ini masih sesuai dengan yang kita sudah bahas dari berminggu-minggu yang lalu Ketika kita break lagi di bawah 200 week moving average Saya sampaikan ke teman-teman Guys ini sepertinya kita memang sudah menyelesaikan relief rally kali ini Dan bakalan ke lower low baru gitu ya So far sepertinya masih on track Gitu ya masih on track Cuman saya juga sudah sampaikan bahwa Walaupun kita melihat medium termnya Atau jangka menengahnya saya melihat dia bisa membuat lower low baru Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan semacam koreksi atau retracement dulu ke atas sebelum kita melakukan hal tersebut Nah kalau kita zoom in misalnya ke time frame yang lebih kecil 4 hour atau 1 hour chart Ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang saya sudah sampaikan di video kemarin Kalau di 4 hour chart Ya kita mungkin ada mendapatkan semacam indikasi positif lagi Dengan adanya bullish engulfing candle di sini Kita mendapatkan bullish engulfing candle Yang secara teori harusnya merupakan indikasi bullish Gitu ya Terlebih lagi kita bounce nya dari arah support lagi Di sekitaran area 19.700 sampai 19.500an Ini adalah area yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa hari belakangan Dari tanggal 28 Agustus Kita sudah berada di range di sini Kalau kalian lihat sekarang kita cenderung yang berada di range sideways di sini Oke kita sudah berkali-kali bolak-balik di sekitaran area di sini Ya kalau kalian ada trade Setiap kali dengan yang itu di area resistance dan support di sini Ya keharusnya kalian juga sudah berapa kali con gitu ya Dan untuk sementara sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas di time frame yang kecil Kenapa? Karena market belum bergerak sama sekali Tidak ada perbedaan dari penjelasan saya kemarin Tentunya selagi kita masih bermain di sekitaran area di sini Saya masih akan tetap wait and see terlebih dahulu Salah satu dari dua senario yang saya pengen lihat terjadi di Bitcoin Sebelum saya memutuskan untuk mencari setup long adalah Kalau ternyata kita mampu break di atas area di sini Dan kemudian consolidate Ini adalah peluang bagi saya untuk masuk Gitu ya Atau kita dikasih Satu lagi low Nyampainya ke sekitaran area 19.300 sampai 18.800 di sini Dan itu juga adalah chance bagi saya untuk start masuk ke market Tentunya dengan setup yang jelas dulu Invalidasinya apa? Kalian juga sudah mungkin tahu Invalidasinya adalah kalau kita sudah mampu closing daily candle di bawah area yang saya highlight di sini Maka cenderung saya akan flip ke arah bearish Gitu ya Jadi saya rasa penjelasannya tidak terlalu rumit ya untuk dimengerti guys Kalau kita zoom in ke 15 minute chart Juga sama cenderung kita sangat sideways Volumenya sangat kecil Dan selama kita tidak mampu break dari kedua area ini ya Kita masih bisa aja bolak-balik guys Oke Ini adalah range-nya Selama kita belum break ke salah satu arah Kita bisa aja masih tetap bermain di sekitaran area di sini Ingat Pattern seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua nih guys Pertama kita bisa melihat ini ada indikasi triple bottom Oke bahkan sudah ada percobaan keempat kali Neckline-nya di sekitaran sini Tapi untuk sementara ini baru indikasi Gitu kan Adanya triple bottom Baru terkonfirmasi ini adalah triple bottom Kalau kita mampu break dari neckline-nya Oke Nah itu baru kita konfirmasi bahwa ini adalah triple bottom Tapi kalau ternyata kita breakdown ke bawah Saya sudah sampaikan juga ini di video kemarin Justru yang kita lihat di sini bisa kita kategorikan sebagai Baris rectangle Oke jadi tergantung nanti break-nya ke arah mana Kalau misalnya kita break ke bawah Ya saya sebenarnya lebih suka ya Karena berarti kita menuju ke area major support di daily chart Yang bisa jadi akan provide some buying pressure Oke dan saya akan mencoba mencari long setup di sekitar sini Karena kalau dari sini tentunya dari segi risk and reward-nya akan jauh lebih baik Gitu ya jadi Sesimpel itu aja sih guys untuk hari ini Pergerakannya nggak banyak juga Jadi saya rasa nggak perlu panjang lebar penjelasannya Mungkin kita baru akan melihat lagi market Memutuskan pengennya ke arah mana Mungkin mulai dari besok malam atau mungkin hari selasa nanti Jadi ya relax aja guys Oke enjoy your weekend Masih hari minggu Nggak usah terlalu ribet Nggak usah pantauin chart terus Nggak ada pergerakannya Oke So itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Semoga bermanfaat video hari ini Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya Bye-bye